Nah sekarang kita belajar ini pekerjaan-pekerjaan di industri data Kita belajar di industri data Karir di industri data Ini sekarang data itu menjadi sumber daya yang sangat berharga Di ekonomi digital Nah perusahaan-perusahaan di dunia itu bekerja untuk menemukan Potensi-potensi yang tepat dan bagus untuk meningkatkan kekuatan mereka di bidang data Sebagai hasilnya pekerjaan di bidang data itu permintaannya sangat banyak atau besar Dan menjadi karir yang prospek Artinya banyak lowongannya Banyak karir yang dibutuhkan Nah ini karir-karir di bidang data Itu ada di machine learning Data engineer Data arsitek, data scientist, data analis Nah di pelajaran kali ini kita akan mengeksplore Beberapa peran data Kita nanti akan mengidentifikasi alasan yang membuat Skill di bidang data itu populer dan in demand In demand artinya banyak permintaannya Banyak perusahaan yang nyari Kemudian bisa memberikan contoh pekerjaan di industri data Dan bisa mengambil langkah pertama Ke industri data Kenapa pekerjaan di bidang data itu populer? Kenapa? Ada beberapa alasan yang pertama Perkembangan data yang sangat cepat Besar dan banyak Industri di bidang data itu berkembang dengan sangat pesat akhir-akhir tahun ini Terus kekurangan potensi Terus kekurangan potensi Perusahaan-perusahaan itu kesulitan untuk menemukan potensi atau pekerja yang tepat Untuk menganalisis mengolah data ini Nah kemudian data analisis ini Itu menyenangkan Jadi sebagai data profesional itu Menyenangkan Mulai dari coding sampai menganalisa Dataset Nah yang kedua Salary expectations Jadi Gajinya sebagai data profesional itu salah satu Based paid workers Jadi pekerja dengan bayaran yang terbaik Dalam ekonomi digital Nah pilih statement yang tidak benar Yang pertama profesional dari semua background itu Welcome di industri data Yang kedua data profesional itu Gajinya cukup baik Bagus Data science itu Tidak menyenangkan Karena data Tidak lebih dilihat sebagai aset Data analis ini bertanggung jawab untuk mengoleksi data Mengambil data Kemudian membersihkan data Dan menyiapkan data untuk dianalisis Nama Data analis ini memiliki pemahaman yang mendalam Mengenai proses analisa data Mereka juga melaporkan hasil insightnya Dengan tujuan untuk menyelesaikan Permasalahan Bisnis Setiap orang yang tertarik untuk menjadi data analis Harus mengambil beberapa Skill di bidang Interrogasi database atau SQL Dan mempelajari bahasa pemrograman Dan mempelajari bahasa pemrograman seperti Python Data scientist itu dia Didefinisikan untuk mendifikan pertanyaan ke timnya Yang harus ditanyakan ke data dan merancang strategi untuk menemukan jawabannya Mereka Berbagi mengenai banyak skill Mengenai data analis Tetapi mereka juga Lebih senior dan fokus ke big data Kemudian Teknik analisis data yang advance Seperti machine learning Drag dan drop Skill yang tepat Dengan profesionalnya Menjawab pertanyaan mengenai data Data analis atau data scientist Big data Data analis atau data scientist Data scientist Drag dan drop Untuk menyesuaikan skill dan profesionalnya Melaporkan dan memvisualisasikan Data scientist atau data analis Advanced technique like machine learning Data scientist atau data analis Artificial intelligence dan machine learning Big data biasanya diasosiasikan dengan istilah AI dan machine learning AI itu singkatan dari artificial intelligence Terkadang juga disebut dengan augmented intelligence Nah itu merujuk pada mesin yang bisa lakukan sesuatu Yang hingga sekarang itu kita anggap sebagai kecerdasan yang dilakukan oleh manusia Machine learning itu adalah jenis atau tipe AI Yang mempelajari dari data untuk membuat prediksi Jadi antara AI dan machine learning Jadi machine learning ini adalah bagian dari artificial intelligence Nah sekarang sebagian besar aplikasi AI itu sebenarnya adalah solusi machine learning Dan ketika orang berbicara mengenai AI dan machine learning Mereka biasanya merujuk ke istilah yang sama Machine learning dan AI ini Mana pernyataan yang tidak benar AI dan machine learning itu benar-benar sepenuhnya sesuatu yang berbeda Mereka tidak ada hubungannya There is not unique definition for AI Tidak ada definisi unik untuk AI 60 tahun yang lalu kita berpikir bahwa kalkulator adalah AI Definisi AI itu terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi Pilihlah task atau tugas yang bisa dilakukan oleh mesin saat ini Nah tetapi sebelumnya kita berpikir itu memerlukan kecerdasan manusia sebelumnya Jadi yang sebelumnya menurut kita itu hanya bisa dilakukan oleh manusia Tapi sekarang bisa dilakukan oleh mesin Apa itu? Visual perception Jadi menangkap tampilan visual dan mengeinterpretasikannya Decision making Membuat keputusan Language translation Menerjemahkan bahasa Speak recognition Mengenal suara atau kata Atau suara Pilih semua aplikasi yang berhubungan dengan machine learning Pertama Text autocorrect Jadi otomatis membetulkan text Recommendation system Sistem rekomendasi Face recognition Pengenalan wajah Maps and navigation Peta dan navigasi Machine learning Engineer Bertanggung jawab untuk merancang Mengoptimasi dan Membangun Menerapkan Model machine learning Yang bisa belajar dari data Nah mereka biasanya Adalah Profesional Teknik Dengan pengalaman latar belakang di bidang matematika dan coding Nah Python itu adalah Bahasa pemrograman yang bagus untuk mulai Kalau kita tertarik di bidang machine learning Nah jadi machine learning engineer ini Mereka punya latar belakang yang kuat di bidang matematika dan coding Data engineer Data engineer ini menentukan fondasi untuk proses analisis data Nah mereka mengelola dan merancang merawat arsitektur database dan sistem untuk memproses data di perusahaan Nah bagi siapa saja yang tertarik untuk memulai karir di bidang sebagai data engineer Itu perlu untuk memulai belajar mengenai SQL dan bahasa pemrograman seperti Python atau Java SQL kemarin bisa sudah belajar kan Perkembangan kebangkitan mengenai cloud Nah hari ini Semua proses analisis data itu bisa berlangsung di internet Atau sekarang merujuk ke cloud Nah jadi cloud ini Ini juga merujuk ke internet Jadi ini koneksinya Berbagi email Server Web browser Nah jadi teknologi-teknologi cloud Skill yang berhubungan dengan teknologi cloud Itu akan membuat kita memiliki keunggulan ketika kita berkompetisi dengan yang lain Di antara pekerjaan-pekerjaan berikut Mana yang bisa dilakukan di cloud atau internet Pilih semua jawaban yang benar Membangun model machine learning Membersihkan data Mengganti laptop yang baterainya rusak Kemudian mengkoleksi dan menyimpan data Pekerjaan atau peran yang di atas posisi data science Skill coding itu dibutuhkan untuk peran sebagai data teknis Nah tetapi ada juga beberapa kesempatan untuk orang dengan latar belakang yang bukan dari teknologi Bisa sebagai data product manager Data strategi konsultan Data ethics Dan technical writer Nah dengan mengambil salah satu dari peran di atas itu bisa membuka gerbang kita memasuki Industri data science Nah di pembelajaran kali ini kita udah belajar mengenai Industri data science yang berkembang sangat cepat dan ada beberapa peluang kesempatan untuk semua orang Nah kemudian sebagian besar peran teknis itu memerlukan pemahaman yang kuat mengenai coding dan statistik juga matematik Nah posisi yang non teknis itu adalah gerbang pintu masuk yang bagus untuk ke dunia industri Dapat XP nggak kalau gitu Jadi dapat XP itu Selain dapat XP karena sudah melalui proses pembelajarannya Nah sekarang ini masuk tahap akhir di Tech for Everyone Nah tinggal satu lagi kuis nanti dapat sertifikat